Menjaga terjadinya klaster penyebaran COVID-19 saat pemilihan Kepala Pekon atau Desa, pejabat Kepala Pekon harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pekon atau Desa yang menggelar pemilihan Kepala Pekon atau Pilka Konserentek harus memperketat protokol kesehatan saat pemilihan berlangsung. Hal ini sebagai langkah pencegahan dari COVID-19. Pejabat Kepala Pekon, Guring Kecamatan Pematang Sawa, Am Rizal, mengatakan, sebagai salah satu Pekon yang melaksanakan pemilihan pihak yang mewajibkan peserta pemilihan menerapkan 3M. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada jajaran pada siap, khususnya pada tiap yang takut, Guring, yang mana pada pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon ini, mengikuti aturan yang adalah dari mulai cuci tangan, masker, dan jaga jarak. Terima kasih kepada terutama limas yang bisa mengandalkan suasana. Dan untuk kehadiran juga saya sangat bangga untuk proses yang kekuan kami bisa hadir sekitar 9% Panitia juga telah menyiapkan stok masker, tempat cuci tangan, dan melakukan penyemprotan disinfektan di area tempat pemilihan suara. Dari Kabupaten Tanggamus, Rusdi, Metro TV Lampung.